Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan Anda Edisi Senin 19 Oktober 2020 Yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual Bersama saya Nur Aisyah Amini Kabar pertama datang dari kota terjajah Al-Quds Penjajah Israel dikabarkan telah membuka kembali pintu-pintu Masjid Al-Aqsa untuk para jamaah Ratusan warga Al-Quds berdatangan untuk melakukan sholat di Al-Aqsa Sebelumnya hanya warga yang tinggal di kota tua saja yang dapat memasuki Masjid Al-Aqsa Berikut berita selengkapnya Dilansir dari laman situs arabic.rt.com Pahad 18 Oktober 2020 Pada waktu sholat subuh kemarin Ratusan jamaah akhirnya dapat kembali beribadah di dalam Masjid Al-Aqsa Sebelumnya, penjajah Israel membatasi jamaah yang masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa Setelah ditutup dengan dalih menekan penyebaran virus corona dan untuk kepentingan ritual Hari Raya Yahudi Seorang warga Al-Quds bernama Abu Jalal Al-Abdasi mengaku sangat gembira Menurutnya, pembukaan ini merupakan kebahagiaan terbesar Karena dapat kembali melakukan ibadah sholat serta memakmurkan Masjid Al-Aqsa Sebelumnya, otoritas penjajah Israel melarang warga yang tinggal di luar kota tua Untuk memasuki Masjid Al-Aqsa sejak satu bulan lalu Namun, selama periode penutupan Para pemukim ilegal Yahudi terus menyerbu Masjid Al-Aqsa Dikarenakan seruan dari organisasi kuil suci Dengan penjagaan ketat dari polisi penjajah Israel Beranjak ke kabar selanjutnya Otoritas penjajah Israel memindahkan 60 tawanan ke sel isolasi Hal ini dilakukan setelah para tawanan tersebut melakukan aksi mogok makan Sebagai bentuk protes ditolaknya tuntutan mereka Dan sekaligus sebagai dukungan terhadap tawanan Mahaira Al-Aqras Asosiasi Tawanan Palestina mengatakan Pihak administratif penjara Israel akan memindahkan 60 tawanan Yang melakukan aksi mogok makan ke sel isolasi yang ada di berbagai penjara Seperti yang dilansir dari laman situs snd.ps pada ahad 18 Oktober 2020 Tawanan tersebut telah memulai aksi mogok makan mereka sejak 4 hari yang lalu Aksi ini mereka lakukan setelah pihak administratif penjara menolak tuntutan mereka Untuk mengakhiri isolasi tawanan bernama Well Al-Jagou Serta beberapa tawanan lainnya Selain itu, aksi ini dilakukan untuk mendukung tawanan Mahaira Al-Aqras Yang telah melakukan mogok makan sejak 84 hari yang lalu Asosiasi tawanan juga menambahkan Bahwa tawanan Well Al-Jagou bersama beberapa rekannya akan melakukan aksi mogok makan Dimulai pada hari Senin 19 Oktober 2020 Perlu diketahui, sejak awal tahun 2020 ini Pihak administratif penjara Israel telah meningkatkan pemindahan tawanan ke sel isolasi Yang menargetkan sekelompok tawanan Termasuk tawanan Well Al-Jagou Sel isolasi sendiri merupakan sel berukuran sempit Yang kerap membuat penghuninya berada dalam tekanan yang berat Kabar berikutnya Dari Jalur Gaza, UNRWA melanjutkan distribusi bantuan pangan kepada pengungsi Palestina di Jalur Gaza Tercatat sebanyak 92.000 keluarga miskin memperoleh bantuan tersebut Pendistribusian dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan Organisasi untuk pengungsi Palestina yang ada di bawah persatuan bangsa-bangsa UNRWA mulai melanjutkan pendistribusian bantuan pangan kepada keluarga-keluarga miskin Pada hari Ahad 18 Oktober 2020 kemarin Kurang lebih sebanyak 92.000 keluarga akan menerima bantuan pangan tersebut Seperti yang dilansir oleh laman situs maanews.net Ahad 18 Oktober 2020 UNRWA melaporkan proses pendistribusian dilakukan dengan mendatangi langsung kediaman para keluarga Yang tercantum dalam listing bantuan Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan Untuk menyimpan bantuan pangan yang jumlahnya sangat besar Pihak UNRWA memanfaatkan 21 sekolah sebagai lokasi gudang penyimpanan UNRWA juga menghimbau kepada pengungsi agar berdiam diri di rumah Dan menunggu petugas yang akan mengantarkan bantuan pangan kekediaman mereka Mengingat penyebaran virus corona yang semakin mengkhawatirkan Kabar tadi menjadi kabar terakhir dalam acara kabar Palestina terkini Saya Nur Aisyah Amini mewakili perukahan RPTV yang bertugas Mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!